hai 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 teman-teman YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di segmen Lope in local trade Indonesia di edisi racun makeup so di video hari ini aku mau ngeracunin kalian produk makeup dari brand lokal dari Pro Beauty Nah di sini ada tiga produk ada BB cream lip color sama satu lagi eyeshadow cuman untuk di video hari ini aku mau fokus ngejelasin tentang BB cream dan juga komplit lip color nya karena aku nggak mau video hari ini kepanjangan soya untuk eyeshadownya nanti aku bakal posting di video terpisah sebelum kita mulai ke videonya seperti biasa buat kamu yang baru datang ke YouTube channel aku Hai nama aku Nadia jangan lupa klik subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kalau nanti aku upload video eyeshadownya Pro Beauty Oke Nah kalau udah langsung aja kita mulai yuk yang pertama kita bakal bahas tentang BB creamnya dia punya packaging tube seperti ini dengan flip di bagian bawah adalah desain packaging terbaru dari pure beauty untuk produk BB creamnya karena sebelumnya itu packagingnya kayak gini terbukanya gampang banget ada di bagian bawah sini untuk produk barunya dia tersegel rapi ada aluminium foilnya gitu by the way ini beratnya 20 gram level size produk ini sudah tersertifikasi di Bepom dan juga MUI untuk bagian belakang kemasan ada informasi klaim produk cara pemakaian ingredients dan juga informasi lain yang bisa kamu lihat di layar jadi mereka punya empat shade adalah warna untuk set yang natural ia memiliki bentuk liquid karena ini adalah produk BB cream jadi memang khusus diformulasikan supaya hasil finishnya pas waktu dipakai itu ringan jadi dia sangat lightweight warnanya kamu bisa lihat sendiri kalau dia memiliki warna yang lebih terang dibandingkan kulit asli aku kan tadi aku udah pakai BB creamnya dan kamu bisa lihat karena muka aku sama tangan aku emang beda banget gitu kan jadinya yang tangan agak lebih gelap lebih kuning sedangkan muka aku jadi lebih kayak cool dan lebih putih aku bisa simpulin kalau warna natural ini akan cocok digunakan untuk temen-temen yang punya cool undertone dan neutral undertone aku tuh jenisnya neutral undertone jadi memakai shade ini itu masih cocok di muka aku gak abu-abu dan kamu bisa lihat disini juga finishnya tuh kulitku jadi cool cerah tapi gak abu-abu kan tuh masih masuk gitu loh shade ini untuk aromanya seperti biasa ya I'm not the expert untuk mendefinisikan aromanya kayak gimana tapi aku suka terlalu strong jadi masih bisa ditoleransi lah sama indera penciuman aku sekarang kita masuk ke impression setelah beberapa kali memakai BB cream ini dipakai untuk daily ini sangat-sangat cocok karena ringan nggak berat jadi kalian nggak ngerasa kayak lagi pakai sesuatu yang berat di muka bentuknya seperti yang aku bilang tadi dia liquid ya tapi tetap memiliki thickness nggak terlalu creamy dan juga nggak terlalu yang liquid banget jadi medium gitu seri medium itu kalau di blend ke muka itu bisa cepat tempel gitu loh dibandingkan sama produk yang terlalu liquid atau terlalu thick kadang produk yang terlalu thick itu di kulitku itu susah banget untuk ngeblend sementara kalau yang terlalu liquid itu kayak produknya itu ngegeser geser terus gitu di muka nggak kesat-sat gitu nggak nggak cepet kesat sehari-hari aku biasanya ngeblend BB cream foundation concealer itu pakai beauty sponge seperti ini dan aku basahin dan aku coba dua cara nge-apply BB cream ini di kulit aku yang pertama itu aku nyoba kalau misalkan produknya itu dibarukan dulu ke seluruh area muka baru aku blend itu hasilnya kayak gimana dan kalau misalkan langsung itu kayak gimana ternyata produk BB creamnya Pro Beauty ini lebih bagus diaplikasikan ke muka aku itu kalau langsung bisa lihat sendiri di layar pas waktu aku notolin dulu produknya ke seluruh area muka terus aku blend itu produknya kayak cepat kering dan cepat nge-set gitu kan di kulit jadi agak susah sejadinya untuk di blend walaupun aku udah pakai beauty sponge yang basah tetap susah ngeblend karena ternyata produknya itu kayak cepat kering gitu jadi setelah beberapa waktu kenalan sama produknya aku lebih suka untuk mengaplikasikan BB creamnya Pro Beauty ini secara langsung jadi aku ambil terus langsung aku blend dulu aku ambil langsung aku blend cara kayak gitu memang bikin kayak pemakaian produknya itu lebih boros untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan cantik kita perlu butuh effort daripada aku maksain pakai dikit-dikit tapi ternyata kulit aku jadi abu-abu terus nggak bagus banget blonteng-blonteng kemana-mana karena produknya udah susah banget ngeblendnya ke kulit coverage-nya kalau kamu pakainya dikit-dikit banget memang kayak sheer banget gitu tapi kalau kamu ambilnya itu agak banyak kan itu lumayan kok bisa menyamarkan bukan menutupi 100% tapi menyamarkan noda-noda terus juga bisa mencerahkan kulit kamu again menurut aku produknya ini cocok dipakai untuk yang punya undertone neutral ataupun cool aku nggak tahu bakal kayak gimana kalau misalkan dipakai buat temen-temen yang punya undertone warm nah to be honest di kulit aku hasil pemakaiannya ini memang cantik tapi kayak warnanya itu jadi lebih cool jadi lebih cerah putih gitu loh efek wajah putih ini aku kasih lihat juga ini kan tadi aku apply dari udah lama banget kan pertama-tama kelihatannya kayak abu-abu tapi setelah di-apply agak lama-an dikit udah nggak abu-abu lagi karena kulit aku kan neutral gitu neutral neutral ini kalau misalkan dipakai buat temen-temen yang punya cool undertone itu pasti bakal nggak abu-abu sih lanjut untuk produk yang kedua disini aku punya complete lip color nya Pro Beauty ada shade 0 09 yang lagi aku pegang sekarang seinget aku mereka ada 2 shade ada shade 07 sama 09 cuman aku nggak tahu kenapa cuman ada 2 shade tapi setahu aku untuk berbandingan shade 7 dan 9 itu yang lebih nerd soft itu yang nomor 9 jadi aku pilih untuk yang nomor 9 jadi kelebihannya complete lip color itu apa sih jadi produk ini tuh punya dua sisi ini adalah produknya packaging box nya ini dan ini adalah produknya memiliki berat 4 gram jadi masing-masing sisi ini 4 gram 4 gram jadi totalnya 8 gram yang sisi satu itu memiliki glossy finish sisi lainnya itu matnya tinggal diputar aja kayak gini dan langsung diaplikasikan ke bibir ini adalah yang glossy finish yang matte itu yang nggak licin deh pokoknya warna yang matte dia lebih pigmented dari yang glossy cuman untuk warna dasarnya itu sama pink-pitch gitu aku akan mention kenapa aku suka sama lip produk ini sampai aku bikin reviewnya pertama karena warnanya itu pigmented baik itu glossy ataupun matte finish dia punya pigmentasi yang cukup bagus untuk nutup warna asli dari bibir aku sini aku bakal tampilin jadi bibir aku itu di bagian ujungnya ini itu kayak kelihatan agak gelap yang bukan agak sih emang udah gelap cuy jadi gelap gitu di area ujung dan aku nggak perlu pakai concealer atau korektor itu pakai produk ini tuh udah bisa ngetutup banget warnanya yang kedua adalah teksturnya ini sangat ringan dipakai jadi bener-bener cocok untuk daily wear di sini aku juga bakal tampilin pas waktu aku ngeaplikasiin produknya aku tuh kayak nggak perlu pakai lip balm dulu nggak perlu basahin bibir atau ngelakuin treatment apapun gitu sebelum pakai baik itu glossy atau matte finish ya kedua finish glossy ataupun matte itu bisa banget dipakai sehari-hari seperti aku bilang tadi kan Nah kalau aku pribadi itu pakainya itu berdasarkan kayak kebutuhan aku sehari-hari kalau misalkan aku lagi di rumah pengen make up-an gitu aku bisa pakai yang glossy lipstick karena walaupun dipakai tanpa lip balm ini tuh gampang banget ngebaurnya di bibir juga kasih efek moisturizing gitu loh di bibir seperti produk yang memiliki multifungsi menurut aku sih bener praktis dipakainya untuk sisi yang matte finish itu biasanya aku pakai kalau misalkan aku lagi mau keluar rumah akan kita tahu kalau matte finish itu biasanya biasanya punya tingkat ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan glossy apalagi kan kalau misalkan kita keluar aku bisa pakai masker jadi untuk yang matte finish itu jauh lebih tahan lama sedikit tahan lama dibandingkan sama glossy karena produk ini untuk yang sisi matte finish meskipun dia matte tapi dia ini transfer nih transfer kan cuman aku suka lagi walaupun dia transfer tapi enggak enggak menghilangkan yang 100% pernah dari lipstick yang udah aku apply gitu loh jadi kayak warna yang menempel di tangan aku nih itu adalah warna di layar terakhir gitu loh ada warna yang udah kesat di bibir jadi meskipun kayak dia transfer tapi masih ada sisanya dan masih cantik ini aku bakal coba transferin lagi transfer dan bibirku tuh masih cantik I like it itu ya temen-temen segitu dulu untuk video aku hari ini thank you banget buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir oh ya jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasi jadi nanti kalau aku upload review eyeshadownya kalian enggak ketinggalan video aku thank you so much watching let's play and watch with love semoga ketemu di video aku selanjutnya welcome to segmen kembali lagi di segmen sebelum kita mulai ke videonya sempat jangan lupa klik subscribe the low-like natural tone dan neutral undercone cool undertone dan neutral undertone aku ngapain sih kayak gini biasanya untuk saat ini tuh ini tuh ya complete lip color disini aku punya lip complete lip color oke aku enggak perlu pakai lip aku hari so ya temen-temen segitu dulu duh oke ya temen-temen segitu dulu oke ya temen-temen segitu dulu Terima kasih.